Pemerintah Kabupaten Moro Jambi hingga kini masih mengejar target capaian vaksinasi, terutama dosis kedua. Pasalnya, capaian vaksinasi dosis kedua belum mencapai 50 persen, di mana berdasarkan laporan dari Satgas Penanganan COVID-19 Moro Jambi, pertanggal 5 November 2021, capaian vaksinasi dosis kedua masih diangkat 30 persen atau 92 ribu orang, dari total sasaran 308 ribu orang. Capaian tersebut berbeda jauh dengan vaksin dosis pertama yang sudah mencapai 53 persen atau 164 ribu orang. Dari total capaian vaksinasi 30 persen dosis kedua tersebut, capaian pada tenaga kesehatan yang paling tinggi mencapai 100 persen. Sedangkan usia remaja pada dosis kedua masih rendah, sehingga Satgas terus berupaya meningkatkan pencapaiannya, dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi, melakukan kebiar vaksinasi di sekolah-sekolah. Untuk Moro Jambi, dosis satu itu sudah 53 persen lebih. Namun untuk dosis dua, kita masih diangkat 30 persen. Masih kita coba terus untuk mengimbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Makanya terkait pelaksanaan dosis kedua ini, kami juga melaksanakan baik secara ke desa-desa maupun tetap masal. Jadi kita tetap terus mencari untuk melaksanakan untuk meningkatkan vaksinasi di wilayah Kabupaten Moro Jambi.